Intro Sebuah lukisan tua bergambar sesosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang hitam tergerai terpajang di salah satu ruangan hotel tubuh di kota Malang Meski terlihat menawan namun lukisan itu nampak mengeluarkan aura mistis yang kental Tak banyak orang yang nyaman menatap lukisan ini berlama-lama Di bawah lukisan kuno itu tertulis nama Oi Hui Lan Siapakah dia? Dia lahir di Semarang pada akhir abad 19 Tepatnya 2 Desember tahun 1889 Dia terlahir dari keluarga kaya raya Oi Hui Lan tak pernah merasakan susah sejak kecil Ayahnya Oi Tiong Ham adalah Konglomerat Lajah Gula dari Jawa Orang terkaya di Asia Tenggara Orang menjulikinya sebagai Rockefeller dari Asia Kekayaan ayahnya disebut-sebut mencapai 200 juta golden Angka yang sangat fantastis Bahkan jika dikalkulasikan dengan nilai sekarang Diperkirakan kekayaannya lebih dari 20 triliun rupiah Putri Hui Lan tinggal di istana ayahnya Yang luasnya lebih dari 9 hektare Istana Tiong Ham yang berada di Semarang itu memiliki lebih dari 200 kamar Ada kolam renang serta taman yang luas dan indah Di belakang rumah mereka ada kebun binatang kecil Isinya kera, rusa, beruang, dan kasuari Rumah besar ini sering disebut juga sebagai istana balai kambang Meski bergelimang harta Kehidupan Hui Lan tidak sebahagia yang terlihat Perebutan kekayaan dan kesepian telah menjadi roda kehidupan bagi Hui Lan sejak diwinya belia Oi Hui Lan jadi kesayangan ayahnya Karena kelahirannya dianggap membawa keberuntungan untuk ayahnya Setelah ia lahir Usaha ayahnya melejit Masa kecil Hui Lan cukup kesepian Ia lebih banyak diasuh oleh pembantu dan guru-guru pribadi yang berasal dari Eropa dan Australia Selebihnya dirinya hanya bermain dengan binatang kesayangannya Suatu kali saat remaja Ayahnya menyiapkan pesta besar untuk ulang tahunnya Ruangan besar disiapkan dan didekor dengan mewah Tapi tak seorang pun yang datang Hui Lan sangat sedih Ternyata kemewahan tak mampu membeli kebahagiaan Walau begitu disayang oleh ayahnya Tapi Hui Lan tidak terlalu dekat dengan ibunya Hubungan dengan kakak perempuannya juga tidak terlalu akrab Di sisi lain ayahnya juga banyak menyimpan selir karena keinginannya untuk memiliki anak laki-laki Hui Lan mengisahkan bahwa dia sering diajak oleh sang ayah ke rumah selir-selirnya Namun tak pernah terpikir olehnya bahwa itu adalah selir-selir ayahnya Beberapa kali dirinya pun pernah menyinggung para selir ini depan ibunya Bing Neo Ibunya marah tapi tak bisa berbuat apa-apa karena takut kehilangan warisan dan diceraikan oleh suaminya Tante Hui Lan dari pihak ibu mengadopsi dua anak perempuan Keduanya kemudian hari malah menjadi gundik ayahnya Yang satu kabur dengan sutirnya seorang pribumi Satunya lagi akhirnya tinggal bersama bapaknya di Singapura Namanya Lucy Ho Dia gundik kesayangan ayahnya Hui Lan pernah merasakan kisah cinta masa remaja dengan seorang pria Singapura bernama Xiao Kuan Pertemuannya seperti ditakdirkan ketika Hui Lan tersesat saat sedang mendarai kuda bernama Pony Hui Lan jatuh cinta pada pendangan pertama Hatinya begitu berdebar ketika Xiao Kuan menariknya ke atas kuda Pony itu Kemudian pemuda itu duduk di belakangnya sambil memeluk tubuh mungil Hui Lan Cinta remaja ini berlanjut Tapi kenyataan tidak seindah dalam dongeng putri dan pangeran Orang tuanya melarang hubungan Hui Lan yang saat itu masih berusia 13 tahun Ayahnya membayar mata-mata untuk mengetahui siapa lelaki pujaan anaknya itu Ternyata lelaki itu sudah menikah dan memiliki seorang anak Walau terkejut Hui Lan tetap memaksa cinta pertamanya itu Diam-diam mereka sering bertemu berharap kisahnya terus berlanjut Tapi cinta itu tak pernah kesampaian Lelaki itu hilang begitu saja Pada tahun 1909 Di usia 20 tahun Hui Lan menikah dengan Gordon Stoker Seorang pria belasteran Inggris Irlandia yang menjadi agen konsuler Inggris di Semarang Suaminya ini kemudian mewakili kepentingan gula mertuanya di London Pada tahun berikutnya Mereka pindah ke Inggris dan mereka memiliki seorang putra bernama Lionel 10 tahun kemudian mereka bercerai Tahun 1920 Hui Lan kemudian menikah dengan Wehling Tonko Seorang diplomat yang menjabat Menteri Luar Negeri Republik Cina Di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek Bahkan pada akhir 1926 hingga pertengahan 1927 Hui Lan sempat menjadi ibu negara Republik Cina Saat Wehling Tonko menjadi pejabat Presiden Republik Cina yang berkedudukan di Beijing Sejak itu namanya berubah menjadi Madam Wellington Dia kemudian menjadi sosialita di negeri barat Dia menjadi icon fashion sosialita Pesta-pesta dansa para sosialita tak lengkap tanpa dirinya Pada tahun 1942 Majalah Vogue memuji Hui Lan Majalah lifestyle dan mode asal Amerika ini memuji Hui Lan sebagai sebuah kecantikan mancanegara Tahun 1924 Ayahnya Oi Tiong Ham meninggal karena serangan jantung di Singapura Matian Sang Raja Gula menimbulkan sengketa bagi keluarganya Karena tidak semua keluarga Tiong Ham mendapatkan warisan Walau mendapat warisan paling besar Masa tua Hui Lan tidak begitu bahagia Satu persatu orang-orang dekatnya meninggal Ibunya meninggal pada tahun 1947 Sementara hubungannya dengan suaminya pun semakin dingin Akhirnya dia bercerai dengan Wellington Kong Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan Indonesia Membuat situasi bisnis kelompok usaha keluarganya goyah akibat pergolakan politik Liwayat kerajaan bisnis keluarganya di Indonesia berakhir pada 10 Juli 1961 Pengadilan ekonomi mengeluarkan keputusan nasionalisasi terhadap seluruh aset Oi Tiong Ham di Indonesia Seluruh asetnya di Indonesia disita negara Hui Lan dianugerahi umur panjang Sang Putri Raja Gula meninggal pada tahun 1992 Dalam usia 103 tahun Meski berumur panjang Dia selalu terkurung sepi sepanjang hidupnya Kisahnya membuktikan bahwa harta yang bergelimang itu tidak mampu membuat orang menjadi bahagia Kisahnya membuktikan bahwa harta yang berada di Indonesia 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 Terima kasih.